Intro Kak Yudah, kalau papa sama anak itu, gak boleh lama-lama berantemnya. Nanti dimarahin Allah loh. Dan untuk kelangsungan hidup para karyawan, Daddy harus merelakan seluruh aset pribadi, Daddy. Dan karena udah bangkrut, Daddy harus melepaskan rumah ini. Aku harus kasih semangat buat Daddy. Dan aku juga harus semangat. Vita harus semangat. Ayah semangat, Vita. Semangat. Gak boleh keliatan murung di depan Daddy. Semuanya kebaik-baik aja kok. Oh my God, Bibi. Bibi, kenapa sih lo gak cerita-cerita sama kita? Kenapa lo pake rahasia-rahasian sama sahabat-sahabat gue ini ya? Karina bener, Fit. Lo udah keterlaluan banget. Seharusnya sahabat itu gak ada rahasia. Terutama kalau orang lagi sedih. Iya. Kita udah tau semuanya. Dan kita di sini mau bantuin lo. Patil. Pasti kamu kan yang membocorin soal ini sama mereka semua? Gak, Vita, sayang. Gue tadi gak sengaja denger pas lo lagi teleponan sama bokap lo di Panti Asuhan. Dan... Gue yang ngasor anak-anak semua. Makanya kita semua langsung ke sini. Lo gak boleh ulangi lagi ya. Kalau lo ada masalah, kita semua pasti ngebantuin lo. Eh, kok lo berdua dari sini sih? Ya, Ella tau gitu tadi mendingan gue ikut kalian berdua pas pulang dari distro. Makanya, Tir. Jangan sok rahasia-rahasiaan deh. Dengar tuh. Iya. Lihat tuh, Fit. Aku lagi kan yang disalahin. Iya, 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 iya. Makasih ya semuanya sahabat-sahabat yang aku sayang. Kalian boleh kok bantu gue sama Deddy. Tapi dengan satu syarat. Jangan tunjukin muka sedih kalian sama gue. Apalagi ngerasa bersalah. Oke? Siap! Agak! Makasih banget ya Allah. Di saat aku terpuruk kayak gini, aku punya sahabat yang bisa membuat aku tertawa dan semangat lagi. Fatir? Tolong kamu pisahin dusi nih. Karena saya lagi mau memilih-milih barang untuk mau disumbangkan ke Pantiasuhan. Karena sebagian banyak dari barang-barang ini belum pernah dipakai dan 100% baru. Eh, ini mau disumbangin om? Iya. Eh, om. Sorry nih om. Bukan saya bermaksud lancang. Tapi boleh gak saya minta baju-baju ini untuk contoh jahitan mama saya? Oh, boleh dong Fatir. Boleh. Malah kalau kamu mau bareng-bareng yang lain, ada juga yang lebih bagus daripada ini. Rata-rata buatan luar negeri. Alhamdulillah. Om, makasih banyak ya om. Sama-sama Fatir. Karina. Karina. Kamu mau gak ngabur-buru sama aku, kita beli buku, atau enggak kita nonton? Wah, anak kulat. Aduh. Gue malu nih jadinya. Tapi kamu mau gak? Iya, iya. Gue... Kamu serius? Kamu serius? Ya udah. Besok aku jemput jam tiga ya. Sip. Yang cantik ya? Iya. Oh my God. Hai, Karina. Hai. Oh iya. Besok mau gak ngabur-buru bareng gue? Kita ke toko buku, ke mall, atau kemana kayak gitu. Mau gak? Enggak sama sih. Sama? Sama siapa? Enggak, enggak. Maksudnya... Sama kayak pemikiran gue, ya gitu maksudnya. Iya. Iya gitu. Jadi lo mau? Yaudah. Besok gue jemput jam tiga ya. Eh, jangan. Jam lima aja ya. Gimana kalau misalkan ntar kita ketemunya di cafe aja ya? Oke, oke. Sekalian kita buka posa. Oke, oke. Siap dong, mutri. Oke. Oh iya, dok. Lo jangan bilang siapa-siapa ya. Terus jangan bilang aku lah juga. Pokoknya, ini tuh cuma kita berdua yang tau ya. Gitu ya? Oke deh. Dadah, Karina. Dadah. Oh my God. Tuh kan, bener gue bilang. Ah, Karina. Lo tuh memang laris manis banget. Oh, M.G. Sekaling lirik, dapet deh dua cowok kecantol. Sip. Kita sebenarnya mau ngapain sih? Tau nih, perasaan gue kayak badut gini. Tadi siang kan gue udah bantuin kalian berdua. Sekarang gantian. Giliran kalian berdua bantuin gue. Udah dengerin. Ini demi masa depan gue. Oke? Cepet dong. Itu ibu-ibu tetangga udah pada ngumpul. Hah? Ibu-ibu. Udah ya? Yaudah enggak. Sekarang mau sediain musiknya ayo lu. Tapi cepet deh. Cepet. Cepet. Tih, gue lagi. Tir, ngapain sih ini, Tir? Ssss. Udah dengerin. Udah, rambut ke belakangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, ade-ade semuanya. Nah, malam ini kami akan mengadakan pegawaran fashion show dari desainer pendatang baru. Yaitu teman saya sendiri, Fatir. Oh iya. Bagi para ibu-ibu yang mau beli hadiah lebaran untuk suaminya, enggak usah ragu-ragu. Langsung beli di Ibu Dewi. Ibunya Fatir, yaitu penjahit yang sangat handal. Oke, langsung acara kita mulai. Ini dia, Busana Modern Variasi. Baby Bunny, mainkan. Masa inilah yang akan kita kenang selalu. Kau tak sendiri. Ku selalu bersamamu. Ya Allah. Semoga uji coba kali ini bisa berjalan lancar. Dan aku bisa bantuin mamanya air rejeki halal. Dengan terobosan baru ini. Insya Allah. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kembali masa-masa inilah yang akan kita kenang selalu. Terima kasih telah menonton. Kau tak sendiri. Terima kasih telah menonton. 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 Hai. Sampai menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton. Nih, baby My baby, gue sayang Gue belian kerudung dari butik langgaran gue Langgaran nyokap gue nih 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 Ambil deh, bagus banget loh Lo harus nyobain ya Oh ya, Fit Waktu dompet gue ketinggalan Gue pernah minjem duit lo kan Nih, gue balikin Eh, eh Eh, Jill Lo kan minjemnya 10 ribu Tapi ini kan berlebihan Gak apa-apa, Fit Gak masalah kok, lo ambil aja sisanya Serius deh Hai, Vita Gue dan Aldo siap bagi tugas Kalau gue antar lo ke sekolah Dan Aldo antar lo pulang Gimana? Eh, iya, eh Nih, bokap gue bawain aneh pad baru dari Singapura Lo pake aja, biar samaan kayak gue dan Angel Vita Eh, kebetulan nih Tadi pas pagi sahur Mama aku masak kebanyakan Jadi makanan-makanan itu aku masukin rantang ini Kalian aja bisa berguna Buat kamu sama papa kamu Ya ampun guys Kalian tuh gak usah berlebihan Gue tau kok Kalau kalian tuh sayang dan peduli sama gue Tapi please Gak kayak gini caranya Jangan kasihanin gue Karena gue butuh dukungan kalian Yang bikin gue tegar Bukan rasa kasihan gini Yang bikin gue makin manja Dan gak peduli sama apapun Jelas Ini, Marco Vita Baby Vita emang cewek hebat Dia bener Kita harus memperlakukan dia tuh biasa-biasa aja Supaya dia gak tersinggung Dan dia semakin tegar Setuju? Setuju Setuju Ya ampun Pandangan temen-temen ke gue Rasanya nusuk hati banget Sekarang gue tau Kenapa dulu Fatir ngenjaga banget harga dirinya Sampai gue kira Fatir itu sombong sama gue Ternyata jadi orang miskin itu gak enak Ya Bukan karena gak banyak uang Tapi karena diperlakukan penuh belas kasihan dari orang lain Meski gue tau Temen-temen gue ngelakuin ini semua Karena sayang sama gue Tapi tetap aja Rasanya hati gue tuh sakit banget Ngeliat mereka ngelakuin gue berlebihan kayak gini My baby princessku sayang Lo mau ya bantuin gue babes Ntar kan gue mau abu-abu itu sama seseorang Lo mau ya jadi konsultan fashionnya gue Ya please baby Nah pas banget tukar Gue juga dipengen ganti gaya nih Ya biar Marco agak gimana gitu sama gue Lo berdua mau kan bantuin gue ya Siap Guys meski gue kaya atau miskin Kalian jangan pernah ya berubah sama gue Gue bakalan tetap jadi remaja ceria Penuh dengan dunia yang indah Meski gue gak bisa belanja-belanja lagi kayak dulu Tapi kan gue masih bisa Nemenin kalian belanja-belanja Dan mata gue ikutan belanja Yang penting Sahabat selamanya Yeay Semoga aja nakual nanti datangnya onten kesini Kan gak lucu kalau misalnya Nah aku nanti ketemu Aldo disini Oh my god Enggak-enggak boleh Lagian ya Dosa gak sih kalau misalkan gue jalan sama dua orang sekaligus Rapi-rapi dulu deh Nah ini Eh tapi gak dosalah Dia itu kan bukan pacar gue Mereka itu cuma ngefans sama gue Jadi gak ada salahnya kalau gue Nyenengin hati-hati fans gue Gese banget sih ini motor Pake mogok lagi Aduh Karina pasti lagi nunggu nih di taman Bisa telat nih ke toko bukunya Bismillahirrohmanirrohim Kul a'u zubirobbin nas Malikin nas Hilahin nas Min syaril was was silhon nas Oh Itu fitri Masih was si sufi sudurinat Min algin nat wanas Bismillahirrohmanirrohim Oh my god Jam 4 lewat Dan Nakula belum nyampe sini Wah dasar Nakula nyebelin Nyebelin gak sih itu orang Reset tau gak Lihat aja Ntar kalo misalkan Aldo keburu dateng kesini Gue bakal nyuekin dia Nyuekin Nakula Saber dong Karina Saber Ntar puasa lo batal loh Mau Oh iya Kan masih ada Aldo Ngapain juga gue marah-marah gini Gue tunggu aja Aldo disini Yes 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 Gak ada rotan Akar pun jadi Ini kan Motornya Nakula Tumben amat tuh anak rajin ke masjid Aku bermimpi Tentang hari ini Di saat kita berdua Selalu bersama Dan bilang nanti Kau ingat kembali Kau ingat kembali Masa-masa inilah Yang akan kita kenang selalu Kau tak sendiri Kau tak sendiri Kau tak sendiri Aku sekelalu bersamamu Semeni aku Bismillahirrohmanirrohim Kuhuallahu ahad Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei sayang Daddy bawain telur Buat buka puasa Telur Alhamdulillah Tenang aja daddy Vita bakal masakin Nasi goreng spesial Buat daddy Makasih ya sayang Daddy mandi dulu ya Iya Vita mau masak juga kok daddy Sampai jumpa Kau bau gosong ya Masakan belum jadi Udah bau az ya Sampai jumpa Gosokan gue Ya ampun Lupa gue Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bolong Aduh maju ketinggalan gue Ya ampun Sampai jumpa Lises Nih Bau gosong apa ya Bau gosong Bau gosong apa ya daddy ya Setrika Udah kita angkat Sampai jumpa Sampai jumpa Dedy Masakan di dapur Iya Kita lupa Masakan kita Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Dadi, maafin Vita ya. Kita sekarang buka puasa pake apaan dong. Tenang aja, Prinses. Dadi masih pegang uang kok. Kamu mau beli sate atau lau dari wartegang depan? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadi, Vita buka pintu dulu ya, Dadi. Waalaikumsalam. Hai, Prinses. Gua sengaja dateng buat bawa hadiah perdamaian. Sorry ya, gua udah bikin lu tersingung di siang. Gua gak ada maksud kok. Oh iya, ini gua ada ayam goreng buat buka puasa. Tapi mesti lu panasin dulu. Alhamdulillah. Makasih banget ya, Mike. Sama-sama. Tapi, apa perlu gua bantu buat goreng ya? Eits. Jangan mulai sok kasihanin gua lagi ya. Oke, ampun, 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 ampun. Silahkan deh. Gua juga pengen liat kok. Apa lu bisa? Vita. Udah-udah, yuk masukin. Tapi berani, coba. Ah, apa minyaknya? Tunggu. Apa itu berani, coba? Ayo. Ah, itu minyaknya, tunggu dulu. Belum ketawa, itu minyaknya. Tapi berani. Berani. Tapi itu minyaknya. Maik masuk. Lu jangan ketawa itu minyaknya. Ih, Nakula sama Aldo tuh memang nyebelim. Bisa-bisanya mereka berdua tuh gak datang. Nyebelim banget sih. Loh, ini kan motorin Nakula sama Aldo. Oh, jadi mereka gak datang itu karena mereka mau ke masjid. Oh, my God. Segitu alimnya mereka. Soleh banget. Tidak. 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 Jadi mereka mau ke masjid itu gara-gara ada Fitri. Mereka ngebatalin tanpa ngasih tau kabar apapun ke gue. Itu juga karena Fitri. Jadi mereka mau buka puasa berang. Terus mereka mengaji berang si Fitri. Ini nyebelim banget sih. Nyebelim banget, nyebelim banget. Lihat aja, bentar awas nih anak lu. Karina? Kebetulan ada Aldo sama Nakula. Kita sholat. Terus buka puasa bareng murid-murid ngaji aku yuk. Ayo. Bentar dulu ya. Ini sepatunya. Ih. Mbak Im. Mumpung Mbak Im belum pulang ke orang tua barunya Mbak Im. Kak Yuda pengen banget ajak Mbak Im buka puasa bareng. Asih. Berarti kakak pangeran kodok sama papa kodok udah nggak berantem lagi kan? Iya dong Mbak Im. Ini kan berkat Mbak Im. Biam kamu. Jangan pernah telponnya ganggu saya lagi. Belasan tahun saya sudah melupakan kamu. Dia meyakinkan Yuda bahwa kamu itu sudah mati. MAKKUNU 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 MAKKUNU. Kajuda? Jadi benar Im Mama kakak masih hidup Dan selama ini Papa udah bohong sama kakak Padahal selama ini Kakak pengen banget ketemu sama mama Pokoknya Kakak akan selidiki masalah ini Dan kakak akan cari mama sampai ketemu Setelah itu Kakak akan tinggal sama mama Orang dewasa emang suka emosi ya Kakak pangeran kodok sabar dulu dong Kata Om Ustadz Orang sabar disayang Allah Nanti baik membantu selidikin mama kakak ya Tapi sekarang Jangan marah-marah sama papa kodok Oke Ya udah Kita balik ke panti yuk Kakak pengen tidur disana Yuk Yuk Hidup Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Eh, Fitri. Fitri. Ini kan udah malam. Gimana kalau Abang Nakula aja yang nganterin? Nggak baik kalau cewek pulang sendirian. Gimana? Jangan, jangan, jangan. Motor Nakula kan mau gok. Bentar, Fitri disuruh dorong lagi. Mending sama Aldo aja ya. Yuk, Abang aja ya. Abang, sama Abang aja ya. Abang Nakula lebih ganteng. Coba ada dia. Abang, Abang. Stop, stop, stop. Kan terlibet banget tau nggak? Mendingan gini aja deh. Kalian berdua itu sweet. Nanti siapa yang menang itu bakalan boleh nganterin Fitri pulang. Malam ini tapi. Terus siapa yang nanti kawah? Bakalan nganterin gue. Ngerti? Cepetan ilmu bahasih. Ya. Saul loh. Gue menang, gue menang. Ya Aldo. Bagus ya. Bagus banget. Berani-beraninya lo tadi sore nggak dateng. Maaf, Karina. Ini kan bulan puasa. Ntar. Puasanya nggak diterima lagi sama Allah. Ih, apaan sih lo? Gue itu udah buka. Udah nggak puasa lagi. Ih, alasan banget tau nggak? Nia, pokoknya lo nganterin gue pulang sekarang. Ngerti? Cepetan biar naku lantar gue marahin. Betan sih nggak? Ih, cepet, cepet. Ih, cepet. Cepet. Cepet, cepet. Ayah, ayah, ayah. Yuk, selamat berani. Anak muda. Hah, ini kok gosong sih? Itu kan karata di minyak. Ya, apa sih? Ya. Biar dia aja yang buka. Enggak kau sih tadi keluar dari sini. Ini tadi tau kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel, Marco, Fatir. Loh, kalian? Oh my, guys. Ntar deh. Mike, makan apa sih, Mike? Ini ayamnya kayaknya enak banget. Mereka dimakan, guys. Oh iya. Itu lah yang bawa. Di mana? Di mana lah. Aku berdua. Gue bawa martabak telar. Beuh, enak banget. Bukan, bukan. 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 Fatir, yuk makan. Setelah itu kita trawai bersama. Iya, om. Dia malu-malu. Ayo. Kalau dari tangan gue rasa beda. Yuk, Vita, tolong ambilkan Fatir. Masih. Iya, Dede. Mungkin mau puahnya. Ini. Terima kasih. Agi, terus, terus. Oh, dari gue rasa beda. Serius. Fatir. Iya, om. Mendingan sekarang kamu pulang aja duluan. Kamu duluan terawai. Nanti om nyusung. Ya. Biar semuanya ini om yang beresin. Baik, om. Permisi. Dadi. Dadi. Dadi sengaja ya. Mengundang mereka semua. Supaya mereka tuh bisa jauhin Mike dari Vita. Iya kan? Buktiya Fatir bisa ada di sini. Dadi jahil nih. Jahil kan, Dadi? Dadi jahil. Dadi tuh setia kawan sama Fatir. Makanya Dadi gak suka kalau ada cowok lain yang ngedeketin kamu. Berh. Ih, Dadi. Dadi, Dadi. Dadi mau nombokin aja. Dadi. Jadi, Dadi udah ngerestuin kalau aku balikin sama Fatir lagi? Yes. Tapi kapan ya Fatir nombok aku lagi? Hmm. Astagfirullah Vita. Istighfar, istighfar. Kok jadi mikirin kayak gitu sih? Ingat Vita ini bulan puasa. Ingat. Astagfirullah Zim. Aku mikir kamu gak sudih ketemu sama aku. Sama seperti aku gak sudih ketemu sama kamu. Jadi kenapa? Mau ketemu sama aku sekarang? Buat apa kamu ada di Indonesia? Bagi saya, kamu itu udah mati. Saya tidak suka kamu berada di negara yang sama. Menghidup udara yang sama. Dengan anak yang kamu siasakan itu. Apa, budu? He is not my son. Dia anak kamu. Aku gak ada anak. Dan gak ada orang yang bisa menghentikan ambisi aku untuk mendirikan kerajaan aku di Amerika atau dimanapun yang aku mau. Apalagi hanya karena seorang anak. Ya Allah. Mudah-mudahan mereka belum pergi. Supir bokap gue bilang kalau bokap gue mau ketemu sama perempuan. Dan gue yakin banget perempuan itu pasti nyokap gue. ternyata kamu bersama sekali tidak berubahan, Asia. Kamu masih wanita iblis dan tidak punya hati. Mama. 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 Ma, ini Yuda, ma, 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 jangan pergi, ma, ini Yuda, ma, ma. Tidak, kamu tiap. Kamu tidak perlu kejar dia. Dia itu bukan mama kamu. Mama kamu itu sudah mati. Papa sudah bohong sama Yuda. Yuda yakin banget kalau itu mama kan. Jawab, pa, jawab. Itu secara bodoh. Apa kamu tahu? Mama kamu tidak pernah menginginkan kamu. Apa kamu tahu? Kalau papa melindungi kamu dari resah sakit kamu. Yang selalu diingkari oleh ibu kanung kamu sendiri. Itu sebabnya papa minta sama kamu, lupakan dia. Dan papa tidak izinkan kamu mengingatnya kembali. Kakak pangeran kodok, tenang aja. Mbak Im mau kok bagi dua mamanya buat kakak pangeran kodok. Itu mama Mbak Im. Fatir? Kok ke pangeran kodok nangis? Nanti buah saya jadi batal loh. Yuda, ini... Kamu terik ya, om? Aku bermimpi tentang hari ini di saat kita berdua, selalu bersama. Dan bila nanti kau ingat kembali, masa-masa inilah yang akan kita kenang selalu. Sampai habisnya waktu, biarkan saja hidup tak mudah, asal kau selalu ada. Selalu ada.